PENGANDIAYAAN Korban penganiayaan bahkan sempat diancam dibunuh saat menegur tamu vila yang berisik tengah malam. Tegura diberikan lantaran pelaku yang segaduh pada tengah malam. Sang pengunjung vila pun merespon dengan kasar menurut anjar. Ia tak mengira kejadian ini akan berlanjut dan beberapa orang termasuk dirinya menjadi korban penganiayaan. Tamu vila di desa Batu Layang, Cisarwa Kabupaten Bogor yang melakukan penganiayaan juga meludahi warga setempat yakni Obar, Sobastian. Obar mengaku ia dipukuli oleh tiga orang tamu vila hingga mengakibatkan luka lebam di area wajah dan mata. PENGANDIAYA Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.